Kejaksaan Negeri Cilegon menyatakan perlawanan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang yang menolak dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan pasar grogol. Diduga merugikan keuangan negara sebesar 966 juta. Kejari Cilegon sudah melayangkan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Banten. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Senin 23 Oktober mengabulkan eksepsi tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan pasar grogol kota Cilegon tahun 2018 senilai 2 miliar rupiah yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 966 juta rupiah. Atas putusan tersebut Kejaksaan Negeri Cilegon menyatakan tak akan mundur dan mengajukan perlawanan putusan selama Majelis Hakim ke Pengadilan Tinggi Banten. Ditemui pada selasa 24 Oktober, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cilegon Rian Anugrah mengatakan proses perlawanan atau verzet ke Pengadilan Tinggi Banten sudah dilakukan dengan harapan agar persidangan terhadap tiga terdakwa kembali dilanjutkan. Dari kasus dugaan korupsi yang merugikan negara pada kasus pembangunan pasar grogol telah ditetapkan tiga terdakwa yaitu Asda 2 Kota Cilegon, Tubagus Dikri Maulawardana selaku mantan Kepala Disperindak Kota Cilegon, kemudian Bagus Ardanto selaku pejabat pembuat komitmen, dan Scepter Edward Sihol selaku pihak swasta. Nah ini mungkin ya kami yang menghormati putusan sakit tentunya, tapi karena memang di dalam kehab sendiri kami disediakan upaya, kami akan melakukan perlawanan terhadap putusan selatan-selatan. Jadi putusan selatan tersebut setelah dibacakan, kami belum terima putusan lengkapnya, jadi purayannya belum, kami baru terima petikan putusannya kemarin. Hari ini kami ajukan perlawanan. Oh sudah di layak undang, sudah kami ajukan perlawanan, nanti mungkin untuk lengkap hakta dan memori perlawanannya akan kami susukan dalam waktu sebelum tujuh hari ini. Sebelumnya pada Senin lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam mengurai undang-undang yang didakwakan terhadap tiga terdakwa. Alah hasil, dakwaan kepada ketiga terdakwa ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Namun pihak kejaksaan membantah penilaian tersebut. Kejari Cilegon menilai, kronologis peristiwa, undang-undang, dan peraturan yang dilanggar seluruhnya telah dimuat dan diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.